Intro Bismillahirrahmanirrahim Uliya Muhammadulikaumika Katakanlah Muhammad kepada kaummu A'u Nabi'ukum Maukah saya sampaikan kepadamu Ukhbirukum Artinya maukah saya beritahukan kepadamu Bikhayrim mintalikum Apa yang lebih baik dari yang demikian Al-Mazguri minasyahwat Yakni yang lebih baik dari apa yang telah disebutkan tadi Dari berbagai macam syahwat Jadi pada ayat sebelumnya telah dijelaskan Tentang berbagai macam syahwat atau kesenangan dunia Yang sering dikejar mati-matian oleh manusia Sehingga membuat manusia melupakan Tuhannya Maka dayat ini disampaikan Apa yang seharusnya lebih layak untuk dikejar Daripada kesenangan-kesenangan dunia itu Istifa mutagririn Pertanyaan disini merupakan istifa mutagririn Ya ini pertanyaan yang sebenarnya adalah sebuah pengukuhan Bagi orang-orang yang bertakwa Ya ini orang-orang yang menjaga diri mereka dari kemusyikan Di sisi Tuhan mereka terdapat surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Jadi surga inilah yang lebih layak untuk dikejar Daripada kesenangan-kesenangan hidup di dunia Yang sifatnya hanya sementara Selanjutnya Takwa disini ditafsiri dengan menjaga diri dari syirid Karena memang syarat masuk surga Hanyalah Islam dan tidak melakukan Kesirikan setelah masuk Islam Jadi orang dengan dosa sebesar apapun Akan tetap masuk surga Meskipun harus masuk dulu ke neraka Untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya itu Setelah cukup untuk menembus dosanya Maka dia akan dikeluarkan dari neraka Dan dimasukkan ke surga Mereka kekal di dalamnya Artinya mereka Dikirakan-kirakan kekal Maksudnya Kekal mereka itu karena dikekalkan oleh Allah Jadi mereka Dijadikan kekal oleh Allah Ketika mereka memasuki surga Jadi Sifat kekal mereka berbeda dengan Sifat kekal Allah Karena kekal mereka dikekalkan Oleh Allah Bukan kekal karena diri mereka sendiri Dan istri-istri yang disucikan Dari haid dan lainnya Dari perkara yang dianggap kotor Serta keridoan dari Allah Dari lafat keridoan terdapat Dua macam lukot Atau kir'ah Yaitu dengan membaca Kastro horoknya Atau dengan didomah Makananya keduanya sama Yaitu bermakna Ridha yang Banyak Atau ridha yang agung Wallahu basyirun alimun bil'ibad Bayu jazi kulamin umbi amali Dan Allah maha melihat Akan nahamba-hambanya Maksudnya Allah maha mengetahui Sama perbuatan nahamba-hambanya Maka mereka akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing Pemirsa kesimpulannya ayat ini memberikan penjelasan dari ayat sebelumnya dengan lebih detail Dimana pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang sesuatu di sisi Allah yang lebih layak untuk dikejar mati-matian Daripada mengejar mati-matian kesenangan hidup di dunia yang sifatnya hanya sementara Nah maka disini dijelaskan bahwa sesuatu di sisi Allah yang lebih layak dikejar itu adalah surga Di dalam surga terdapat dua nikmat Yakni nikmat jazmani dan nikmat rohani Nikmat jazmani adalah berupa kesenangan hidup di surga yang abadi Diberi tempat tinggal yang nyaman dengan sungai-sungai yang mengalir indah di bawahnya Dan istri-istri yang cantik dan bersih dari berbagai macam kotoran Adapun nikmat rohani adalah penduduk surga diberikan rindu oleh Allah SWT Sehingga mereka tidak akan pernah dimarahi dan dimurkai lagi oleh Allah SWT selamanya Dan ini adalah nikmat yang paling agung di dalam surga Jauh melebihi nikmat jazmani yang lain Bagi orang yang telah dibuka hatinya oleh Allah SWT Nikmat berupa rindu Allah SWT ini jauh lebih menarik daripada nikmat surga yang lain Karena mereka ketika hidup di dunia pun ibadah mereka semata-mata untuk mencari rindu Allah SWT Selanjutnya di aksir ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT Maha melihat terhadap hambanya Ini adalah peringatan bagi kita Agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT Sehingga akan cenderung untuk senantiasa berada di jalan Allah Artinya enggan untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ibarat seorang karyawan ketika bekerja dia diawasi oleh atasannya Atau merasa ada CCTV yang mengawasinya Maka pasti sang karyawan akan bekerja dengan baik Dan tidak akan melanggar aturan-aturan yang ada di kantor Demikian juga kita Jika kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Maka pasti kita akan senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Menjadi naat atau badal dari kalimat pada ayat sebelumnya Jadi pada ayat sebelumnya Allah SWT menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang bertakwa Nah diantara sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang berdoa dengan doa Seperti yang akan dijelaskan berikut ini Ini orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman Kami membenarkan engkau Maka ampunilah dosa kami Dan jauhkan kami dari siksa neraka Orang-orang yang tabah dalam mengikuti perintah dan menjauhi maksiat Naktun Lahfat ini menjadi nak Artinya diantara sifat orang-orang yang bertakwa Yang dijanjikan bahala yang besar Adalah mereka yang sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Orang-orang yang taat kepada Allah Orang-orang yang menafahkan harta mereka Orang-orang yang mau bersedekah Dan orang yang memohon ampun kepada Allah Dengan mengucapkan ya Allah Ampunilah kami Bila sehari pada waktu sahur Awakhirillaili Yakni di akhir malam Khusat bedikrili anna Waqtul guflah Walladhatinnaum Walladhatinnaum Waktu sahur disebutkan secara khusus Karena pada waktu itu Orang biasa lengah dan tidur nyenya Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak Kalau kita perhatikan Ciri-ciri orang yang bertakwa Yang akan mendapatkan pahala yang besar Di sisi Allah nanti dari kiamat Ini dijelaskan dalam Dua ayat Yang ini ayat ke-16 dan ayat ke-17 Dan kalau kita perhatikan Ada satu ciri Khusus Yang disebutkan di dua ayat Baik ayat ke-16 atau ayat ke-17 Yang ini orang-orang yang Memohon ampun kepada Allah Jadi pada ayat ke-16 Disebutkan Yaitu orang-orang yang berdoa Ya Tuhan kami Kami benar-benar beriman Maka ampunilah dosa-dosa kami Dan lindungilah kami dari azab neraka Selanjutnya pada ayat ke-17 Duga diantara ciri-cirinya adalah Dan orang-orang yang memohon ampun Pada waktu sebelum fajar Artinya Di antara ciri khusus Orang-orang yang bertakwa Yang akan mendapatkan bahala besar Disi Allah adalah orang-orang yang banyak Beristighfar kepada Allah Sampai-sampai Memohon ampun kepada Allah Istighfar ini dijelaskan Di kedua ayat tersebut Oleh sebab itulah Para ulama' tasawwub mengatakan Jalan paling dekat Atau paling mudah Untuk Mendekatkan diri kepada Allah Khususnya Bagi orang-orang yang banyak dosa Ini memperbanyak Memperbanyak istighfar Dan memperbanyak Salawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ini sangat penting Karena kita sebagai manusia Tentu Setiap hari kita Melakukan dosa-dosa Baik yang kita sadari Ataupun tidak kita sadari Maka sangat penting Bagi kita untuk Senantiasa memohon ampun kepada Allah Agar kita Senantiasa bersih Dari dosa Karena dosa itulah Yang mengotori hati kita Hingga hati kita Gelap Tidak bisa menerima Pancaran-pancaran Nur ilahiyah Dan juga Indahnya kita Memperbanyak salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Karena di akhir zaman ini Kita Sulit untuk mencari guru Yang bisa menuntun kita Kepada Allah S.W.T Maka dengan salawat itulah Nanti Bila Rasulullah S.W.T Akan membimbing hati kita Untuk Didekatkan kepada Allah S.W.T Ya mudah-mudahan Kita Semua Berita bagi Allah S.W.T Kita Bisa menjadi Orang yang banyak Beristighfar Memohon ampun kepada Allah Juga banyak Memohon ampun kepada Allah S.W.T Sehingga kita nanti Menjadi betul-betul orang yang Bertakwa Menjadi orang yang Mendapatkan label Takwa Sehingga Patut untuk Mendapatkan Pahala yang besar Insya Allah Kela ada hari kiamat Amin Amin Ya Rabbana Amin Demikian Bajian kali ini Mudah-mudahan Membawa manfaat yang Sebesar-besar Mencari kita Khususnya Bagi Keimanan kita Mudah-mudahan Kita Diberi keimanan yang Semakin Meningkat Semakin dekat Kepada Allah S.W.T Amin Ya Rabbana Amin Sekian Sekian Terima kasih S.W.T 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 S.W.T